Sedang menikmati liburan di Taman Margasatwaragunan, Jakarta Selatan, sekeluarga tertimpa batang pohon yang ruguh hingga alami luka-luka. Menurut Humas Taman Margasatwaragunan, Wahyudi Bambang mengatakan peristiwa cabang pohon patah dan menimpa sekeluarga di bawahnya saat sedang santai terjadi pada Selasa, 16 April 2024, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, tempat kejadian di Taman Kemenyan samping stand lokasi kuliner kandang jerapah, ujar Bambang kepada poskota dalam keterangan resminya, Rabu, 17 April 2024, sore. Untuk lokasi kejadian, Bambang menyebutkan bukan untuk tempat sebagai tiknik bagi pengunjung melainkan difungsikan sebagai areal parkir petugas dan pedagang. Saat kejadian tidak ada angin bertiup di lokasi. Dan tiba-tiba cabang dari pohon kemenyan jatuh menimpa pengunjung yang sedang duduk di area tersebut. Korban yang tertimpa batang pohon keluarga dari Rofiuddin, tuturnya. Bambang menyebutkan korban yang alami luka cedera yaitu istrinya Tri Retno Haryati, 55, dan anak menantu perempuan bernama Ria Haryani, 31. Pada saat kejadian tidak ada angin dan tiba-tiba, jelas Rofiuddin dikutip langsung dari keterangan Bambang. Sementara itu, terkait penanganan lebih lanjut, Bambang telah melakukan penanganan oleh petugas dengan evakuasi para korban terluka ke pos P3 Karagunan. Terima kasih telah menonton!